Intro Selamat pagi M-People dimana pun anda berada Saat ini kita kembali lagi dalam podcast MP Talks di Bidung Graha PNR Nado Pos Bersama dengan bintang tamu pada pagi hari ini Ibu Teresia Pingkan Nuwa atau yang biasa dikenal TPN Selamat pagi Ibu Teresia Selamat pagi Pak Filip Selamat pagi semuanya Saat ini Ibu Teresia yang juga adalah bakal calon legislatif PSI DPRD Surudapil Kota Nado Akan membagi pengalaman politik di podcast MP Talks pada saat ini Iya Dan kira-kira ini yang menjadi pertanyaan yang biasanya orang yang suka ingin tahu Kira-kira Ibu TPN ya, saya bisa sebut ya Iya, mantap Sudah berapa lama terjun di dunia politik? Sebenarnya sudah cukup lama juga ya Kurang lebih 15 tahun dari tahun 2007 Sampai saat ini Jadi 15 tahun kurang lebih sesuai dengan partai yang saya naungi sekarang yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia Iya Jadi sudah kurang lebih 15 tahun 15 tahun Jadi sekarang bergabung di Partai Solidaritas Indonesia PSI Iya Mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakang kenapa suka dan tertarik bergabung di PSI Ya, PSI seperti juga yang kita semua tahu Sekarang banyak orang yang memang mengatakan bahwa PSI ini partai bagus Dan mereka responnya ketika saya bergabung ke partai ini Tidak ada yang negatif Semuanya bilang bagus-bagus itu Partai bersih Jadi ini partai, partai yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Sukarnois Dan partai ini partai yang berintegritas Partai yang diantara semua partai masih paling bersih ya Paling bersih dan juga partai yang jujur Saya berharap akan terus seperti ini Dan memang benar-benar tegak lurus pada kebenaran Dan juga tentu saja untuk pelayanan publik PSI ini akan menjadi yang terbaik Seperti itu Tadi disebutkan bahwa tegak lurus dan mungkin terkait dengan PSI Sepintas Ibu memilih untuk politik jalan lurus Kira-kira demikian atau gimana? Jadi tentu saja ketika saya pindah ke PSI ini Untuk diketahui saya dari PDIP ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang tentu saja partai besar Major party yang ada di Indonesia sekarang ini Kenapa saya pindah? Tentu saja saya berharap lebih Harapan saya partai ini adalah partai yang menjadi Partai perubahan, pembaharuan Partai yang benar-benar memberikan harapan yang besar Dan akan mencapai cita-cita bangsa kita ini Yaitu mengentas kemiskinan Karena dengan masuknya ya boleh dikata orang-orang baik Seperti adik Armando, Ibu Irma dan lain-lain Saya rasa kami semua berharap sistem yang ada sekarang ini Yaitu sistem korup Semua sudah tahu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ada Dengan adanya partai ini dan kami bergabung di sini Ini akan benar-benar mendobrak Kami akan benar-benar membuat sistem ini berjalan sebagaimana mestinya Itulah yang dimaksud dengan politik tegak lurus Dan kami juga PSI sangat-sangat berkiblat ke Nilai-nilai yang dianut oleh Pak Jokowi juga ya Yang sangat memberi diri kepada rakyat Benar-benar berjuang untuk kesejahteraan rakyat Jadi banyak permasalahan yang ada sekarang Yaitu ya katakanlah korupsi Mafia-mafia hukum, mafia tanah Jadi untuk hal-hal seperti ini Dan juga mafia anggaran yang ada di instansi-instansi terkait ini Terlebih di DPRD Dengan kehadiran kita Kita bisa merombak agar sistem yang berjalan benar-benar Sesuai dengan tupoksi yang ada Benar-benar mengalokasikan dana-dana Untuk kesejahteraan rakyat Dan harus tepat sasaran Seperti itu Jadi kalau demikian Menganut politik jalan lurus itu Bagi PSI itu Lewat Ibu TPN itu Akan tampil sebagai figur pemberani Dan pendobrak begitu Atau kira-kira bagaimana? Ya amin Saya berharap demikian ya Karena Tentu saja Dengan pengalaman yang ada Dengan saya Pada saat saya pernah Juga menjabat sebagai Anggota Dewan Kota Menado DPRD Kota Menado Tahun 2014 sampai 2019 Saya merasa saya sudah Bekerja dengan sebaik mungkin Saya menyuarakan Bagi mereka yang tidak bisa Bersuara orang-orang kecil Orang-orang yang lemah Tersolimi Termarjinal Jadi saya sangat Senang sekali Mendapat kesempatan Untuk membantu mereka Saya pernah Sering mengadvokasi Mendampingi Para pedagang-pedagang kecil Yang sangat ditindas Sangat di Ambil Hanya keuntungan semata Padahal Perusahaan yang mereka naungi ini Yaitu BUMD PD Pasar Mereka sudah memberikan Kontribusi Yang sangat besar Harusnya Ada win-win solution Tapi yang Terjadi Mereka seperti Hanya menjadi komoditas Yang bisa dimanfaatkan Dengan kebijakan-kebijakan Yang tidak Pro Untuk kesejahteraan mereka Sehingga pada saat itu Banyak terjadi Gelombang Demo Demo-demo terus Yang Saya kira Hanya saya Satu-satunya Yang setia Menyambut Mendampingi mereka Dan memperjuangkan Akan Aspirasi yang mereka Sampaikan Makanya ini Masih Banyak juga PR Yang menanti saya Saya berharap Dengan saya Berada di PSI Saya bisa Lebih Maksimal lagi Untuk bekerja Melayani rakyat Karena Saya lihat juga Misalnya Ya PD pasar ini Fisiknya Bangunannya Oke Mungkin Mengalami peningkatan Modernisasi ya Tapi Management yang di dalam Sangat berbanding Terbalik Sehingga Ada saja Yang mengeluh Pada saya Ada yang WA Seperti Sejak ibu Sudah tidak Berada di DPRD Kota Penado Tidak ada lagi Yang melihat kami Seperti itu Jadi ini ya Merupakan juga Satu Panggilan jiwa ya Juga Saya rasa Tuntutan masyarakat Untuk Ada wakil-wakil mereka Di DPRD Yang benar-benar Bisa melihat Keberadaan mereka Bisa melihat Akan Persoalan-persoalan Yang mereka hadapi Jadi kalau sampai sekarang Kenapa bisa Pedagang itu Pedagang itu Masih Mengaspirasikan Suaranya kepada ibu Sedangkan Kalau kita lihat Dari 2014 Sampai 2019 Praktis Jadi anggota dewan itu Habis masanya Pada saat 2019 Kenapa bisa Sampai sekarang Di 2023 Pedagang Pedagang Yang ada di kota Menado Masih sering intens Berkomunikasi dengan Ibu TPN Kenapa bisa Demikian Ya itu benar Karena Ketika saya juga Sudah tidak lagi Di DPRD kota Menado Saya masih intens ya Untuk berkomunikasi Dengan mereka Saya masih Care Dan concern Tentang Kesejahteraan mereka Meskipun saya tidak Berada dalam sistem Tapi saya Tetap memantau Perjalanan PD Pasar ini Sehingga Mereka pun merasa Ada sebenarnya orang Yang Begitu Care Dengan Keberadaan Dengan pekerjaan Aktivitas Nasib mereka Namun Ya sekarang Sudah tidak ada dalam sistem Tapi Tentu saja Mereka terus berharap Siapa tahu Saya Bisa kembali lagi Dan benar-benar Secara Lebih Intensif Membantu mereka Seperti itu Oh jadi begitu Jadi Kalau di mata Ibu itu Untuk keadaan Pasar kota Menado Dan juga Pedagangnya itu Seperti apa Apalagi kan baru-baru Menado baru Merayakan Hari ulang tahun Ke 400 tahun Kira-kira Bagaimana Melihat situasi Yang ada Dihubungkan dengan Aspirasi yang selama ini Terus disampaikan Kepada Ibu TPN Melalui para Pedagang Yang ada Sampai sekarang Iya Sebenarnya ya Banyak juga Yang Terus terang Berharap Saya yang memimpin Perusahaan BUMD itu PD Pasar Namun karena ya Situasi politik Dan lain sebagainya Saya juga kurang mengerti Sehingga Ya saya merasa Penempatan posisi-posisi Yang ada di tubuh BUMD ini Ya menurut juga Banyak orang Itu kurang tepat Tidak ada Wawasan Dan tidak ada Background Tentang Pasar ini Apalagi Tidak ada Yang terutama Keperdulian Terhadap Nasib mereka Jadi ini terlalu Condong ke Justru Kesejahteraan Personil-personil Di perusahaan itu Sendiri Sedangkan Mitra mereka Yang utama Yaitu para Pedagang ini Sepertinya Disepelekan Nasibnya Sehingga Ya boleh Diprediksi Bahwa Perusahaan ini Akan tambah lama Tambah mundur Dengan Akibat dari Ya banyak juga Pedagang-pedagang Akan Gulung tikar Nantinya Tentu saja Ini akan Memberi dampak Pemasukan dari Perusahaan ini Akan menurun Dan apa yang Akan kita harapkan Untuk Pemasukan Asli daerah Berupa PAD Yang harusnya Itu perusahaan Wajib untuk Menyetor Kekas daerah Apakah ini Juga Jadi Salah satu Motivasi Ibu Untuk Maju di DPRD Sulut Dapil Kota Menadong Memperjuangkan Aspirasi Pedagang Atau seperti Apa Ya Seperti yang Saya sampaikan Tadi Tentu saja Saya berharap Saya akan Melanjutkan Kerja-kerja Saya yang Terdahulu Bahkan Meningkatkan Agar bisa Memperoleh Hasil yang Maksimal Berupa Peningkatan Kesejahteraan Bagi Para Pedagang itu Sendiri Dan Juga Untuk Kemajuan Perusahaan PD Pasar Ini Tentunya Dampaknya Juga Akan Berimpas Pada Kemajuan Kota Menado Yang Kita Cintai Ini Memang Pasar Ini Tidak Begitu Populer Untuk Kita Terjun Dan Terus Menerus Melihat Keberadaan Mereka Sebagai Ya Boleh Dikata Pejabat Wakil Rakyat Tentu Mereka Lebih Merasa Menguntungkan Apabila Mereka Berkecingpung Di hal-hal Yang Benar-benaran Mendatangkan Keuntungan Bagi Mereka Seperti Ya Di Dinas-dinas PU Perkim Dan Lain Sebagainya Namun Bagi Saya Hal Ini Tentu Saja Harus Mendapat Perhatian Karena Kita Membangun Kota Menado Ini Harus Secara Komprehensif Tidak Bisa Dilihat Oh Hanya Dari Luar Tampaknya Bagus Tapi Sebenarnya Di dalam Masih ada Borok-borok Yang harus Diberikan Penyelesaian Harus Disembuhkan Demi Untuk Kemajuan Kota Menado Kesejahteraan Masyarakat Kita Sendiri Seperti Itu Jadi Kalau kita Melihat secara Keseluruhan Bansi Banyak Yang Warga Kota Menado Sering Berkomunikasi Dengan Ibu Untuk Aspirasi Mereka Dan Kira-kira Yang menjadi Pertanyaan Adalah Pengalaman Apa Yang Kira-kira Sewaktu Anggota DPRD Kota Menado Yang Saat Ini Ibu Maju Di Kontestasi DPRD Sulut Daktil Kota Menado Pengalaman Apa Yang Bisa Dibawa Supaya Kalau Sudah Sebentar Nanti Kisah Di DPRD Sulut Apa Pengalaman DPRD Kota Menado Yang Yang Bisa Diperjuangkan Tadi Sebenarnya Adalah Salah Satu Dari Fokus Saya Ketika Saya Akan Duduk Di DPRD Provinsi Sulawesi Utara Ada Juga Hal-hal Yang Lain Tentu Saja Pada Saat Saya Duduk Di DPRD Kota Menado Saya Juga Sangat Concern Tentang Lingkungan Hidup Jadi Kota Kita Ini Yang Pernah Mendapatkan Piagam Adipura Dan Kota Ini Menado Tentu Saja Kota Yang Terkenal Indah Termasuk Juga Dengan Orang Orangnya Yang Cantik Cantik Dan Ganteng Tentu Saja Kita Harus Melihara Lingkungan Kita Agar Supaya Tetap Bersih Dan Nyaman Untuk Ditinggali Jadi Saya Concern Tentang Penanganan Sampah Yang Ada Di Kota Ini Yang Ada Di Tempat Pembuangan Semampo Memang Ada Peningkatan Berupa Perluasan Tempat Pembuangan Sampah Itu Sendiri Dan Juga Ada Maintenance Mesin-mesin Yang Disana Yang Tadinya Sudah Banyak Yang Rusak Namun Demikian Kita Juga Harus Memperhatikan Bagaimana Pengelolaan Sampah Itu Dari Hulu Ke Hilir Gimana Masyarakat Juga Diberi Pembinaan Agar Mereka Bisa Melakukan Management Sampah Dengan Memilah Sampah Yang Ada Pada Mereka Yaitu Sampah Kering Sampah Basah Baterai Seperti Itu Jadi Diharapkan Mereka Bisa Memilah Sampah Dan Juga Mereka Bisa Memahami Bahwa Tidak Tidak Boleh Buang Sampah Sembarangan Apalagi Buang Di Drainase Buang Di Sungai Pemerintah Juga Berkiat Untuk Ada Front City Seperti itu Namun Saya Tidak Tau Sekarang Kelanjutannya Seperti Apa Jadi Saya Berharap Kedepan Ini Akan Terus Dilanjutkan Untuk Mencegah Masyarakat Buang Sampah Di Sungai Dan Juga Demi Keindahan Kota Ini Dan Terlebih Tentu Saja Untuk Pencegahan Pencana Banjir Karena Saya Merasa Masih Banyak Yang Perlu Dilakukan Untuk Perbaikan Drainase Drainase Ini Karena Banyak Bangunan Bangunan Liar Atau Perluasan Bangunan Dari Warga Masyarakat Yang Sudah Melewati Batas Mereka Sampai Ke Daerah Sungai Sehingga Aliran Sungai Ini Menjadi Sempit Kemudian Itulah Yang Menyebabkan Potensi Banjir Juga Jadi Saya Berharap Pemerintah Juga Melakukan Penertiban Untuk Bangunan Bangunan Yang Menghalangi Jalannya Air Ini Rainase Maupun Sungai Jadi Kita Semua Harus Berpartisipasi Ya Baik Masyarakat Maupun Pemerintah Untuk Menjaga Lingkungan Kita Agar Tetap Bersih Dan Indah Dan Juga Menyambung Yang Tadi Ditanyakan Mengenai Hal Apa Saja Yang Akan Saya Kerjakan Atau Fokuskan Nanti Saya Juga Berharap Agar Supaya Dana-dana Yang Ada Di Daerah Kita Seperti APBD Ini Pengalokasian Dana Itu Harus Tepat Sasaran Jangan Hanya Seperti Nomenklatur Nomenklatur Saja Yang Ada Di Halaman APBD Tapi Yang Terjadi Tidak Seperti Itu Atau Tidak Sesuai Spek Dan Kurang Program Prioritas Yang Benar-benar Menyentuh Masyarakat Jadi Kita Juga Hadir Di Dalam Sistem Ini Untuk Mengawal Dan Memantau Memastikan Bahwa Uang-uang Negara Ini Yang Merupakan Duit Rakyat Juga Bisa Dipakai Dengan Sebagaimana Mestinya Dengan Kata Lain Anggaran Anggaran Yang Pro Rakyat Dan Juga Tentu Saja Ada Hal Lain Boleh Samung Terus Ini Jadi Hal Lain Yang Ada Dalam Benak Saya Yaitu Kita Harus Juga Memperhatikan Selain Pembangunan Fisik Di Kota Kita Ini Kita Kita Juga Harus Memperhatikan Pembangunan Sistem Hukumnya Karena Pada Saat Sekarang Banyak Juga Yang Sangat Sangat Tersolimi Seperti Yang Kita Ketahui Juga Ini Hukum Yang Ada Di Negeri Kita Hukum Yang Tumpul Ke atas Tajam Ke bawah Jadi Hukum Ini Hanya Berpihak Kebanyakan Bagi Mereka Yang Mempunyai Cuan Mempunyai Uang Oleh Karenanya Saya Rasa Meskipun Sistem Negara Kita Yang Sudah Banyak Begitu Korup Banyak Mafia Mafia Tapi Sekecil Apapun Upaya Usaha Effort Kita Untuk Bisa Meminimalisir Bahkan Untuk Mendobrak Sistem Ini Itu Akan Sangat Sangat Berarti Jadi Untuk Daerah Sulawesi Utara Banyak Juga Yang Menjadi Korban Korban Mafia Tanah Boleh Saya lanjutkan Jadi Bagi Mereka Yang Merasa Korban Yang Begitu Sangat Besar Harta Mereka Aset Mereka Diambil Begitu Saja Secara Tidak Adil Melalui Sistem Peradilan Juga Di Pengadilan Tapi Ternyata Pengadilan Ini Sudah Sangat Ya Harusnya Timbangannya Sama Dan Lambangnya Wanita Pakai Penutup Di Mata Jadi Tidak Memandang Bulu Dan Harus Sama Rata Yang Adil Tapi Yang Ada Sistem Keadilan Di Peradilan Di Daerah Kita Saya Rasa Sama Seperti Masalah Di Seluruh Negeri Ini Sangat Sudah Dibawa Kepercayaan Publik Sehingga Hasilnya Banyak Yang Korban Baik Itu Di Bidang Tanah Dan Lain-lain Kalau Sulawesi Utara Memang Saya Dengar Dari Kementerian ATR BPN Nasional Memang Daerah Merah Untuk Persoalan Tanah Mafia Tanah Itu Sudah Sangat Marak Persoalan Tanah Itu Sangat Banyak Jadi Kita Juga Harap Peran Dari Anggota DPRD Dan Pemerintah Bisa Berkolaborasi Untuk Juga Mengentaskan Sistem Peradilan Yang Juga Begitu Korup Kita Berharap Agar Supaya Kita Benar-benar Dengan Tupoksi Kita Bisa Menembus Sistem Dari Pemerintahan Juga Untuk Bekerjasama Memajukan Sistem Peradilan Yang Ada Di Daerah Kita Sehingga Masyarakat Ini Benar-benar Bisa Memperoleh Keadilan Dengan Sendirinya Mereka Bisa Memperoleh Kenyamanan Kesejahteraan Tinggal Di Indonesia Negara Yang Kita Cintai Ini Kalau Dari Sisi Entrepreneurship Kan Ibu TPN Juga Kan Seorang Entrepreneur Kira-kira Ingin Membangun Ekonomi Kota Menado Dari Sisi Entrepreneur Seandainya Dipercayakan Jadi Anggota DPRD Sulut Kira-kira Seperti Apa Karena Cocok Sekali Mungkin Dengan Figurnya Ibu Sebagai Seorang Entrepreneurship Apa Yang Dari Tanya Tentang Persoalan Entrepreneurship Tentu Saja Kita Semua Sebagai SDM Orang-orang Sulawesi Utara Sangat Pinter-pinter Ya Mereka Bisa Melewati Masa-masa Krisis Masa Kritis Keuangan Apalagi Yang baru Lewat Ini Masa Pandemi Untuk Dikaitkan Dengan Peran Saya Di DPRD Itu yang Maksudnya Ketika Saya Di DPRD Bagaimana Saya Membantu Membantu Seperti apa Yang Bisa Dibawa Untuk Diaspirasi Tentu Kita Harus Juga Melihat Isu-isu Yang Ada Di Masyarakat Persoalan Persoalan Apa Yang Timbul Sehingga Permasalahan Di Bidang Bidang Misalnya Pertanian Peternakan Itu Kita Bisa Membantu Persoalan Mereka Seperti Mereka Yang Berada Di Sulawesi Utara Ini kan Masih Banyak Petaninya Juga Jadi Kita Bisa Mendorong Agar Supaya Subsidi Untuk Pupuk Bagi Tanaman Mereka Itu Bisa Selalu Tersedia Dengan Harga Yang Relatif Terjangkau Seperti Itu Kalau Di Bidang Peternakan Misalnya Di Bidang Peternakan Hewan Babi Ataupun Ayam Tentu Kita Harus Melihat Bagaimana Pencegahan Agar Supaya Potensi-potensi Yang Membahayakan Ternak Ini Bisa Diantisipasi Pun Kalau Memang Ada Permasalahan Di Situ Baik Di Bidang Pemeliharaan Maupun Di Bidang Marketing Kita Juga Bisa Mengupayakan Tentu Saja Agar Para Peternak Ini Bisa Mendapatkan Market Yang Lebih Market Mereka Bisa Lebih Terbuka Sehingga Penyaluran Dari Ternak Mereka Itu Produksinya Bisa Lebih Lancar Tentu Saja Mereka Akan Dapatkan Peningkatan Dan Juga Lebih Sejahtera Jadi Yang Baru-baru Ini Perbatasan Gorontalo Untuk Perengan Ayam Sudah Dibuka Saya Rasa Itu Positif Sekali Dan Juga Saya Berharap Untuk Ternak Ayam Ini Yang Ada Di Daerah Kita Bisa Juga Disalurkan Di Resto Resto Siap Saji Seperti Kentucky Atau McDonald Kena Yang Saya Tahu Sekarang Mereka Mesti Mendapat Kiriman Ayam Dari Jawa Saya Rasa Kita Bisa Membuat Kebijakan Kebijakan Yang Lebih Pro Pada Masyarakat Kita Dan Perusahaan Perusahaan Yang Mereka Jalani Seperti Itu Kira-kira Kira-kira Sebagai Penumpukan Mungkin Ada Yang Ingin Ibu Teresya Pingkan Nuwa Ibu TPN Sebagai Bakal Calon Legislatif PSI DPRJ Sulut Dapil Kota Menado Untuk Masyarakat Kota Menado Mungkin Kira-kira Ada Yang Ingin Disampaikan Untuk Masyarakat Kota Menado Mungkin Motivasi Semangat Dan Lain Lain Oke Ya Bagi Masyarakat Kota Penado Saya Teresya Pingkan Nuwa Atau TPN Berharap Pada Momen Tahun Politik Ini Kita Bisa Memanfaatkan Kesempatan Ini Dengan Sebaik Mungkin Dengan Menyalurkan Suara Kita Dengan Memilih Pemimpin Pemimpin Yang Terbaik Demi Masa Depan Bangsa Kita Kita Juga Bisa Memberikan Edukasi Bagi Generasi Muda Agar Mereka Juga Menjadi Pemilih Pemilih Yang Bijak Mereka Bisa Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Karena Mereka Ini Akan Melakukan Politik Praktis Bagaimana Apabila Mereka Tidak Mendapat Edukasi Atau Pembinaan Mereka Mau Bisa Tahu Siapa Yang Terbaik Yang Akan Mereka Pilih Oleh Karenanya Pada Tahun Pemilihan Ini Dimana Kita Akan Mempersiapkan Ya Tahun Depan Kalau Pilek 14 Februari Suara Kita Agar Benar-benar Menjadi Fox Populi Fox Day Jadi Suara Rakyat Suara Tuhan Kita Juga Benar-benar Akan Melakukan Pemilihan Yang Sangat Berguna Dan Bermanfaat Untuk Kemajuan Bangsa Kita Lima Tahun Kedepan Jadi Jadi Saya Berharap Untuk Bisa Menjadi Pemilih Yang Bijak Jangan Golput Mari Kita Berpartisipasi Untuk Pesta Demokrasi Ini Dengan Menggunakan Suara Kita Pilihlah Yang Terbaik Pilihlah Yang Teruji Yang Benar-benar Bisa Bekerja Jangan Memilih Kucing Dalam Karung Agar Supaya Negara Ini Juga Tidak Sia-sia Membayar Dorang P Wakil-wakil Rakyat Atau Pemimpin-pemimpin Daerah Nantinya Saya Rasa Masyarakat Kota Menado Dan Sulawesi Utara Pada Umumnya Sudah Mengerti Dan Memahami Hal Ini Tinggal Kita Memberikan Semangat Semangat Dalam Kita Berpesta Demokrasi Dengan Memilih Pemimpin-pemimpin Yang Terbaik Demi Masa Depan Kita Demi Masa Depan Bangsa Dan Generasi Penerus Kita Saya Rasa Demikian Terima Terima kasih Ibu TPN Atas Waktu Dan Kesempatannya M-People Dimanapun Berada Demikianlah M-P-Talks Podcast Pada hari ini Yang sudah Menghadirkan Bintang Tamu Ibu Teresia Pingkan Nuah Kiranya Sukses Dalam Cita-cita Dan Harapan Kedepan Dimanapun Berada Terima kasih Sampai Kita Lagi Terima kasih Thank you So much God bless you Terima kasih